Intro Shalom pemirsa live channel dimanapun Anda berada Kembali bersama saya Charlotte Priyatna dalam acara Biji Sesawi Ayat yang saya akan ambil dari Masmur 139 ayat 13-16 berbunyi demikian Sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku menenun aku dalam kandungan ibuku Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian ku dahsyat dan ajaib Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah Matamu melihat selagi aku bakal anak Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya Setiap anak unik Tuhan menciptakan setiap anak berbeda satu dengan yang lain Sangat personal tidak ada manusia yang sama sekalipun kembar The one and the only satu-satunya Satu persatu Tuhan ciptakan dan Tuhan kenal pribadi masing-masing manusia ciptaannya Anak dilahirkan dengan membawa jati dirinya yang membedakan dia dengan orang lain Memiliki kepribadian karakter temperamen yang berbeda satu dengan yang lain Ditambah dengan latar belakang pengalaman kesempatan yang juga berbeda Keunikan anak yang satu dengan yang lain betul-betul spesifik Sehingga tidak adil kalau kita tuntut sama atau diperlakukan sama rata Perbedaan keunikan ini menunjukkan bahwa setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan Tidak ada yang sempurna bagusnya namun juga tidak ada yang sempurna jeleknya Setiap kelebihan digunakan Tuhan untuk menutupi kekurangan orang lain Demikian juga kekurangannya akan ditutupi oleh kelebihan orang lain Anda ingat puzzle setiap puzzle ada bentuk yang cembung Ada yang cekung cembung untuk menutupi yang bagian puzzle lain yang cekung Demikian juga bagian yang cekung ditutupi cembung yang lain Sehingga menjadi membentuk sebuah gambar yang indah Not to complete but to complete Tidak usah bersaing tapi saling melengkapi Itulah tujuan ketika Tuhan menciptakan keunikan masing-masing Tidak perlu membandingkan anak yang satu dengan yang lain Bagaimana Anda membandingkan ikan lumba-lumba dengan monyet Tidak bisa dituntut monyet pandai berenang seperti lumba-lumba Demikian juga sebaliknya masing-masing memiliki keunikannya Semua hal kepribadian latar belakang pengalaman Itu dipakai secara unik dan spesifik Untuk membangun kehidupan seseorang Sesuai dengan tujuan dan maksud Allah menciptakan Kenapa dia harus seperti ini? Kenapa dia memiliki potensi seperti ini? Itulah tujuan Allah Untuk memakai dia Untuk memuliakan Allah di dalam hidupnya Setiap orang unik Saya unik Anda juga unik Mari kita sama-sama memuliakan Tuhan Melalui keunikan kita masing-masing Anak Anda juga unik Hargai dia Jangan samakan Jangan bandingkan Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.